...anak-anak kita yang ada mewakili di Indonesia untuk tampil di Kusodung, Sigmundi, Mopra House. Sebetulnya proyek ini kita merasa senang sekali karena sebagai katanya Google kita sekolah terbaik di Jakarta, kita jadi diundang sama Sigmundiopra House untuk perform di sana, yang sebetulnya ini buat charity sih. Jadi hasil dari semua uang yang didapatkan itu akan disumbangkan buat anak-anak di Indonesia Timur. Lucu ya, kita mau bantu Indonesia Timur tapi kita kesipuni dulu, harusnya nanti lain kali kita dari sini aja ya. Halo, nama saya Toro Reon umur 14, sekarang udah di kelas 9. Halo, nama saya Michelle Chelsea Wong dan saya umur 14 dan saya di kelas 19. Halo, nama saya TKD di kelas 19. TKD di kelas ini saya berumur 13 tahun dan berada di kelas Bapak atau Bapak Sigmundiopra House. Halo, nama saya Haryono, saya umur 11 tahun, saya berada di kelas 6. Halo, nama saya Rafael Sebastian Sekolete, saya umurnya 12 tahun dan saya kelas 1 Sigmundiopra House. Halo, nama saya Amanda Haryono, saya 15 tahun dan saya kelas 5. Halo, nama saya Alvi, saya umur 10 dan saya di kelas 5. Halo, saya Natan Ikayla, umur saya 11 tahun, saya di kelas 6. Halo semuanya, nama saya Candice Azmi Pendawan, saya sekarang umur 13 tahun dan saya sekarang berada di kelas 2 Sigmundiopra House. Halo, nama saya Candice Azmi Pendawan, saya umur 13 tahun dan saya sekarang berada di kelas 2 Sigmundiopra House. Tapi seharusnya kalau lebih banyak pasti bisa lebih maksimal, cuma nanti kita lihat ya sama-sama doain yang bagus supaya anak-anak yang bisa fokus dan bisa maksimal. Jadi kostumnya ada yang udah unsur indonesianya juga nggak? Iya, maksimal. Kopinya lebih banyak. Senang. Kerasa saya, wah gitu. Halo saya, tentunya saya sangat bersyukur saya bisa mewakili Indonesia untuk pergi ke Australia dan saya juga sangat senang bisa kawasuri bareng teman-teman, ini juga semua teman-teman baru di sini. Yeay. Saya sangat senang karena bisa di Australia dan saya juga bisa di Australia. Saya sangat senang karena saya bisa tampil di Sigmundiopra House. Saya sangat bersyukur dan juga sangat bangga saya bisa bawa nama Indonesia ke Sigmundiopra House. Saya sangat senang karena saya sudah bisa menampilkan, bisa menampilkan lalu di Sigmundiopra House. Saya sangat bangga karena saya bisa bawa nama Indonesia ke Sigmundiopra House. Saya merasa bersyukur atas kesempatan yang telah keberikan dan saya juga merasa bangga karena saya bisa memperkenalkan budaya-budaya yang seperti yang bilang di Indonesia ke Sigmundiopra House. Saya merasa sangat senang dan berlindung untuk bisa ada kesempatan untuk keselamatan. Saya berapa sangat bersyukur dan senang karena masih mudanya begini sudah bisa mewakili Indonesia. Saya mau bilang makasih ya seorang sponsor. Oh ya. Terima kasih Al Capua. Jadi Aeon ini berangkat ke Sigmundi. Biayanya di-sponsori oleh Al Capua ini. Jadi kita juga berterima kasih sehingga kita taruh minumannya dan saya cobain. Saya lucu-lucu, pinter-pinter. Memang kalau untuk ke industri, ke industri sendiri rasanya saya juga belum mau kaksi. Karena mungkin ada sih 2-3 orang yang rasanya sudah bisa ya. Cuma seperti teman-teman media tahu industri bisa jadi kejam juga ya. Jadi saya juga sebenarnya ingin menjaga anak-anak juga supaya jangan langsung terjun ke industri. Supaya pelan-pelan ya. Tapi pelan-pelan aja langsung ke Sigmundiopra House ya. Seru juga ya. Gitu. Kenapa Kak? Karena apa sih mau pilih, mau pilih mentalnya dilupa atau gimana? Pasti sih. Jadi sebetulnya ada hal-hal yang saya dapati juga lucu. Karena ada anak yang memang mentalnya kuat, berani dikasih tugas apa di panggung, bisa dijalani dengan baik. Sepusin dengan baik. Tapi ada anak-anak juga yang butuh waktu. Yang butuh waktu untuk dijagain ekstra gitu. Sebenarnya problem terbesar bagi saya tuh selama latihan kalau pegang gadget sih. Kalau anak-anak pegang gadget fokusnya lupa semuanya pasti lah. Jadi saya berharap abis dari Sydney ini kita sama-sama bisa cari tahu. Kalau ada yang mau bikin single atau mungkin mau bikin konten yang lebih serius pasti bisa kita bantu. Jadi waktu aku ikut panggung laran sebetulnya oke, aku mempelajari gimana aku bisa adaptasi di komunitasan sangat intensif. Karena lihatnya pasti setiap minggu, setiap hari sampai ke Jogja. Terus aku juga makin cinta sama budaya di Indonesia. Karena aku lihat karyan-karyan yang sangat indah, karyan-karyan yang sangat beda-beda sebegahan. Dan aku pikir kesempatan itu, yang aku bisa tampil di panggung laran sebegap, itu sangat beruntung untuk aku. Karena aku contohnya dengan yang dari semua. Ya. Terima kasih.